Intro Halo everybody, selamat datang lagi di Orang Jabara Pernahkah kalian terpikir, kenapa kita makan di piring dan minum di gelas ya? Hmm, saya melakukan sedikit riset di internet Mau dimana lagi, gak mungkin asiklopedi Kenapa kita makan di piring? Nyata, tidak terlalu banyak jawabannya Saya hanya menemukan ini The earliest plates Saya baca dari artikel ini The history behind your plates Di half page Dinner plates have come a long way Oke Saya ngambil poin disini The idea of individual having their own plates to eat from is a early Ah, apa sekomong sih The idea of individuals having their own plates to eat from Is a fairly new idea Yeah, originally in Europe Food would have been brought to the table on plates and carved Memang Europe Kau merusak segalanya Kita harus makan di piring sekarang Dasar kau, Europe This slabs of bread would be used to hold the meal sauce even salt for the dinner Bread of bowl Wow, aku mau Aku mau makan di atas roti berbentuk mangkok Kenapa kita tidak menggunakan ini saja sekarang Ini Bagi kita makan langsung piring-piringnya juga Tuhan sangat enak sepertinya Wow, yang ada resepnya Hmm, mungkin bisa kita buat nanti Tapi saya ingin bahas disini Pernahkah kalian berpikir untuk makan di gelas dan minum di piring? Hah? Pernah kalian mempikirkan itu dan merasa jijik? Kenapa kita bisa makan di piring dan tidak merasa jijik? Sedangkan kita makan di gelas dan rasanya agak aneh dan membuat mual Padahal hanya dua tempat yang berbeda Bentuknya saja berbeda Sepertinya ada yang salah dengan otak kita Sepertinya ada yang salah Hmm Sebab itu saya memiliki eksperimen Bagaimana kalau kita makan di gelas dan minum di piring Keren Saking tidak ada ide atau saking kreatifnya saya ya Sampai saya membuat konten seperti ini Tapi jangan remehkan ide ini kawan-kawan Siapa tahu? Siapa yang tahu? Mungkin ide ini bisa menyelamakan dunia di kedepan hari? Mungkin jumlah piring di masa depan akan semakin berkurang Dan kita terpaksa harus menggunakan gelas untuk Untuk makan dan minum? Hmm? Hmm? Tidak pernah berpikir kan kalian? Tidak pernah berpikir kan? Hmm? Tepikir lah Atau mungkin Nyata penemuan ini sangat berguna Untuk kalian yang ingin diet Kalian ingin mengurangi porsi makan Karena Pastikan kalau kalian makan di gelas Jumlah volume yang bisa ditampung di gelas Pastikan lebih sedikit daripada volume yang bisa ditampung di piring Astaga Dari mana saya bisa pintar fisika seperti ini Fisika bukan saya itu Hehehe Matematika maksudnya Mungkin kalian akan lebih sedikit makan Dan lebih banyak minum Karena kalian makan di piring Eh Aduh Karena kalian makan di gelas dan minum di piring Tidak pernah terpikirkan sebelumnya Bagaimana kalau kita coba Kita coba sebuah ide yang sangat brilian dan Sekarang saya sudah memiliki satu set makanan Lima sehat, empat sempurna Eh Empat sehat, lima sempurna Di sini ada tempe Di sini ada sayur labu Di sini ada ayam goyeng Ada nasi Nasi merah Di sini saya sudah punya gelas Tidak disponsor oleh Sustagen Tapi Hanya ini gelas terbaik yang saya punya Yang bening dan besar Sustagen Please sponsor aku Hei Dan lihat Mungkin kalian bisa lebih kreatif dalam menata makanan kalian Tidak hanya menumpuk-numpukan makanan di atas piring Kalian bikin makanan kalian berlayer-layer Lihat Layer pertama adalah nasi Layer pertama Layer terpenting Yang membuat makanan anda akan menjadi lezat Yang membuat anda bergizi Yang membuat anda menjadi seorang Indonesia Layer kedua adalah sayur labu Kalian lihat kreatifitas ini Kreatifitas ini tidak didapatkan jika anda makan di piring Kalian harus mulai mempikirkan bagaimana masa depan Mungkin piring tidak ada lagi di masa depan Piring is gone Layer kedua Nasi lagi Nasi everywhere Indonesia Persona Indonesia Layer ketiga adalah Tempe Tempe Dan tempe Kok layer ketiga sih? Sepertinya layer Satu, dua, tiga, empat Layer keempat adalah tempe Lalu Nasi lagi Tapi mungkin kita makan Pernah makan di gelas ya Kalau kita makan dessert Dessert sudah Dua langkah lebih maju daripada Makanan pokok Hei dengar Dengar kamu makanan pokok Aduh Lihat terakhir adalah yang terbaik dari segala yang terbaik Ayam Ayam Look at this beauty Look at this Kawan Aduh Kok jijik sih liatnya Ini hanya perbedaan Wadah Ini hanya perbedaan wadah Kenapa jadi jijik? Coba Tidak ada alas untuk jijik Untuk hal ini Dan kita lihat Bagaimana kalau kita Minum di piring Dari yang gue sudah bayang-bayangkan Gue masih paling jijik itu Kok ngeliat Ngeliat air putih di piring Nggak tau kenapa Gue ngeliat air putih di piring itu sangat menjijikan Ini dia kawan-kawan Akhir minum kita Oke kita mulai Dari Dari awal saya memikirkan ide konten ini Saya selalu bingung Haruskah saya minum di piring menggunakan sendok Atau saya harus makan di gelas menggunakan sendok Kayaknya sendok itu harus berpasangan dengan piring Seperti saya harus minum dengan sendok Dan makan Nggak 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 bisa saya minum Nggak bisa saya minum Atau bisa ya Oke Kita mulai Kita mulai dengan air Selalu awali makanan kalian dengan air Kita coba Astaga Aneh banget Par Apa yang gue rasakan ya Gue jelaskan Saat lu Mau-mau masukkan sendok ke dalam mulut Itu rasanya tuh kayak lu Otak lu sudah expect Sebuah ledakan rasa gitu Kalian sudah expect ada rasa asin Rasa asem Ada rasa manis Tapi yang kalian dapatkan ada rasa tawar Oke Kita mulai dengan makanan Saya akan coba ya Nggak pakai sendok ya Seperti layaknya kita kalau menggunakan gelas pada umumnya Kita pernah menggunakan gelas pakai sendok kan Pernah Kita coba Bisa nggak ya Bisa nggak ya Yang gue dapatkan hanya ayam Mari kita coba Pakai sendok di gelas Sampai normal Rasanya Makan Nasi di gelas Surprisingly Normal Tapi gue pakai sendok ya Kalau nggak pakai sendok Bukan masalah nggak normal ya Kalau nggak pakai sendok sebenarnya Nasi ini nggak mau turun Kalau nggak pakai sendok Kalau ada orang tua kalian sering mengingatkan kalian Kayak guguk aja makan makanya mulut Kita tidak makan makanya mulut ya di sini ya Kita makan menggunakan tangan loh Kita mengangkat gelas ini Menggunakan tangan Dan kita memasukkannya ke mulut Itulah makan dengan tangan Apalagi kalau kalian pakai sendok Wah ini berkelas sekali Jadi menurut saya tidak Ini tidak melanggar Normal sokelat santun Harusnya Iya nggak sih Dan hey Udah Punyah dulu Nah ya Kalian ingat Yang saya mention tadi Tentang diet Kalian lihat ini Kalian mengisi gelas anda penuh Dan di piring kalian masih Lebih dari setengah yang tersisa Lebih dari setengah yang tersisa Ini akan jadi revolusioner Untuk tips diet Di masa depan Kalian mau menurunkan berat badan Mungkin kalian bisa langsung coba Makan di gelas Dan minum di piring Minum di piring Sih sebenarnya Nggak terlalu berpengaruh sih ya Makan di gelas Dan minum di gelas Kita lanjutkan sampai layer sayur ya Makan di gelas Saya berikan rating Normal Minum di piring Kita minum lagi Sensasi paling aneh ini Minum di piring Fix Yang menimpa Aneh itu minum di piring Ini berapa kali Senyandok Ini tetap haus rasanya Mungkin ini efek samping Dari Minum di piring kali ya Otak kita tetap Tetap merasa Kita sedang makan Jadi kita tetap haus Kita tidak me Me Legakan dahaga kita Minum di piring Saya berikan rating Aneh Episode macam apa Ini Bener-bener Ada nggak ya Hal ini di Youtube saat ini Nama channel Udah bagus-bagus Orang Jabara Ada openingnya Ada logo-logonya Kontennya Makan di gelas Minum di piring Ya hanya itu Saya bisa bagikan hari ini Kalian bagaimana Kalian mau melihat Sebuah konten-konten Seperti ini lagi Kalian mau melihat Konten-konten yang Sangat penting Dan bisa menyelamakan dunia Kayak bayangkan Dari penemuan ini Dunia Luput dari Kepunahan Hai Pendesain piring Dan juga Gelas Kalian harus Segera mempromosikan Gerakan ini Gerakan makan di gelas Dan minum di piring Oke Terima kasih kawan-kawan Sudah Menonton Jangan Lupa klik like Subscribe Dan komen Kalau kalian Klik dislike pun Saya bisa maklumiko Oke Terima kasih kawan-kawan Tuhan berkati Barabai Aduh Sub indo by broth3rmax